Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali mas bro semua Teman-teman percinta otomotif Dimanapun anda berada Khususnya bagi pemula Atau bagi teman-teman yang Suka Otakati kendaraan Pribadinya sendiri Atau yang ingin merawat kendaraannya Secara mandiri Yang ingin Memperoleh pengalaman Atau pelajaran yang berharga Bagi dirinya sendiri Khususnya bagi pemula juga Yang mana Jadwal perawatan kendaraannya Sudah Jatuh tempo Tetapi posisinya Jauh dari Bengkel kendaraan Itu sendiri Khususnya untuk perawatan Ringan seperti Servis perkala Seperti mengganti Oli Yang mana Hal tersebut Wajib diganti Dan Tidak boleh Tidak Dan kita Tidak memiliki Special tool Seperti Penggantian Oli Transmisi Ini tidak sembarangan menggunakan alat Haris menggunakan Pompa Seperti ini Ini pompa oli Dari salah satu merk brand terkenal Yaitu Tegiro Atau bengkel yang seperti ini Yang tidak tahu Mernya apa Nah Yang lebih canggih Seperti ini Skala bengkel-bengkel besar yang punya Tapi Bagi pemula mungkin Akan sangat kesulitan Mendapatkan alat seperti itu Nah Posisi Baut pengisian oli Ini Bada di sebelah Sini Ini teman-teman Mas Bro Ini sangat mepet sekali Dengan Bodi mobil Ini saya Enggak Bakal mungkin Kalau diisi langsung Dengan Pengisi oli Seperti sepeda motor Tinggal menuang Itu enggak Enggak mungkin Ini posisinya Seperti ini Nah Bagi teman-teman yang mempunyai alat Pendorong oli Atau pompa oli Seperti yang Gambar di depan tadi Mungkin sangat Mudah Tetapi jika tidak memiliki Kita harus Berkreasi Menciptakan alat Secara mandiri Yang memudahkan pekerjaan kita Nah ini Kalau ini Baut Pembuangannya Pembuangan oli bekas Kalau ini pengisiannya Ini akan mepet sekali Nah Gimana caranya teman-teman Mari kita Membuatnya Atau Kita sudah memilikinya Nanti tinggal Mengaplikasikannya Oke Mas Bro Tunggu Sebentar lagi Kita mau memperkenalkan Alat tersebut Nah Ini Mas Bro Special Tool Yang kami maksud Special Tool Buatan sendiri Nah Ini hanya Botol bekas Gear Oil Ini selang bekas Skompor gas Yang tidak terpakai Kami menemukannya Ya Seperti ini Ini bekas gear Tinggal kita Potong ujungnya Seperti ini Mas Bro Nah kita potong Seperti ini Terus kita sambungkan Ujungnya Ujungnya Ujung botol kita potong Kita sambungkan seperti ini Bagaimana pengaplikasiannya Ikuti terus Video kami Nah terus Gimana Mas Cara pengaplikasiannya Nah pengaplikasiannya Kami Praktek seperti ini Mas Bro Jadi Selang ini Selang ini Selang ini kita masukkan Yang selang tadi Special Tool Special Tool Buatan Kita sendiri tadi Kita masukkan lewat sini Mas Bro Nah Kita masukkan lewat sini Selang-selang Rangka atas Seperti ini Mas Bro Selang-selang Rangka dan bodi Nah Sampai menuju Lubang Pengisian oli Kita masukkan Sebelah sana Nah Terus kan Sana kan Lihat Tuh Nah Seperti itu Mas Bro Sampai menuju Nah Ini nanti bisa Ini bisa nanti Kita bisa Minta bantuan Teman Kalau Nggak bisa Mengerjakan sendiri Untuk menuang oli Sebelah sini Kita yang Di bawah Mengepaskan Di Lubang Pengisiannya Oke Kita taruh Kita taruh Di sini dulu Kita hanya mengambil Contoh saja Nah Kita sudah Berada di Bawah Kolong lagi Mas Bro Nah Nah posisinya kan Di sebelah sini Ini Setanya Kalau kita Mau menuangkan Oli Seperti kita Menuangkan oli Pada kendaraan Sebesar motor Tinggal tuang Posisinya kan Sangat Sekulit Ini tadi Ini tadi Yang sudah kita julukan Di balik Selah-selah Tangkat tadi Tinggal kita Masukkan sebelah sini Gini Tok Mas Nanti kita buka Kita masukkan Dari sana Tinggal Mengisinya Kalau teman-teman Menggunakan Metode lain Menggunakan Plastik Yang mogok Tapi dengan Catatan Pasti Tangannya Beliputan oli Itu pasti Kalau dengan ini kan Lebih aman Dan bisa Kita bisa Berpakai Berulang-ulang Kita simpan Nanti suatu waktu Di periode berikutnya Pengantian oli Transmisi Bisa kita gunakan lagi Oke teman-teman Mungkin Metode kami Seperti itu Dalam Pengantian Ultraterne Transmisi Yang membutuhkan Apa Membutuhkan Special tool Nah dengan Kita berkreasi sendiri Kita bisa menciptakan Alat yang Sederhana Tapi bermanfaat Oke mas bro Lanjut Kita nanti Mengganti oli Nah ini Dengan cara Melepas ini dulu Kemudian Ini 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 bu patah oli Ini yang Pengisiannya Kita Kita kendori Mas bro Semah Kita tampung Sisa oli Yang mau kita ganti Ini sangat Berat sekali Ya mas bro Kemudian kita Buka Untuk baut Pengisiannya Maaf teman-teman Yang agak Sulit sekali Keras Nah itu sudah Nah itu sudah Seperti ini Untuk selang kompor gas Untuk selang kompor gas ini Agak pas ya mas bro ya Pas sekali Untuk Untuk selang kompor gas ini Pas sekali Nah ini Nah ini Nah ini Nah ini Nah ini Lewat atas Lengkungan kenal pot ini Lewat atas Sasis dalangan ini Nanti lewat Atas seban Ini cara kami Ini cara kami Jika tidak memiliki alat Pendorong oli itu Kayaknya sudah Sudah Nggak melepas ini Nanti pelan-pelan Kita isi Oke mas bro Ikuti terus Video ini Jangan skip Sampai jump Sampai jump Baik mas bro Kita tunggu Sampai oli Benar-benar Sampai Tungtas Bisa masuk Kedalam Pak transmisi Semua Ya memang Harus Agak sabar Tidak Secepat Kalau kita Menuangkan Air Karena Kekentalan Olie ini Lebih Kental Daripada Air Atau SAE Lebih Tinggi Nah kita Lihat seperti ini Mas bro Sudah Turun Semua Kita Tunggu Pelan-pelan Biar sampai Tuntas Biar Jangan Jangan sampai Tercecer Kita Tuntaskan dulu Kita Tarik Atas Biar Sisa oli Yang ada Di selang Juga ikut Turun Itu mas bro Dan bagi teman-teman Yang belum subscribe Silahkan Dukungkan subscribe Biar nanti Teman-teman Yang baru Memberi kendaraan Yang Ingin Otak Kendaraan Sendiri Ingin merawat Kendaraannya Secara pribadi Bisa Ikut Berkreasi Ikut Mempraktekan ini Yang jauh dari bengkel Yang bingung Ya mungkin Bisa Dikerjakan Sendiri Di rumah Jika Jauh Dari Bengkel Nah Ini Olis sudah Penuh ya Mas bro Dengan Kapasitas 1,6 Sesuai Dengan Anjuran Brosur Pabrikan Nah Ini sudah Sampai Luper Jangan Sampai Melebihi Dan Sampai Kurang Saatnya Kita Mengencangkan Sekrup Penutup Olinya Dan kita Lepas Selangnya Ternyata Dengan Menggunakan Selang Bekas Kompor Kas ini Pas sekali Mas bro Kita Tidak Usah Harus Berdua Ternyata Satu Orang pun Sangat Praktis Bisa Dikerjakan Secara Mandiri Nah Seperti Ini Mas bro Dan Bagi Teman Teman Yang Sudah Subscribe Terima Kasih Atas Dukungannya Selama Ini Telah Mendukung Kami Dan Biar Channel Kami Bisa Perkembang Terus Dan Jangan Lupa Selalu Nyalakan Notifikasi Loncengnya Biar Tau Perkembangan Update Dari Channel Tulus Karya Official Nah Kita Kencangi Mas Bro Untuk Skrup Penutupnya Penutup Bak Pengisian Olinya Untuk Oli Transmisi Jangan Terlalu Kencang Mas Bro Tadi Sangat Kencang Sekali Kami Sangat Kesulitan Dalam Membukanya Tadi Harus Dengan Berbagai Alat Dan Penggantian Metode Ini Bisa Diterapkan Di semua Kendaraan Yang Posisi Bak Transmisinya Seperti Yang Kami Kerjakan Ini Tidak Hanya Untuk Panter Saja Mungkin Kendara Kedara Lain Seperti Avanza Mungkin Cherry Atau Apa Yang Tingkat Kesulitannya Seperti Ini Ini Bisa Diterapkan Tidak Usah Memakai Alat Yang Mahal Kami Yakin Bisa Dikerjakan Seperti Yang Kami Lakukan Ini Nah Jangan Lupa Kita Bersihkan Semuanya Sisa Sisa Oli Pakai Kain Yang Tidak Berguna Biar Kihatan Bersih Dari Cacaran Oli Biar Tidak Gampang Kotor Kita Lap Semuanya Dengan Kain Sampai Bersih Oke Mas Bro Terima Kasih Telah Menonton Video Kali Ini Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Dan Berguna Bagi Kita Semua Dan Semoga Keberkahan Selalu Menang Kita Semua Oke Mas Bro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Terima kasih telah menonton